Mengawali musim panen tembakau, petani di Kabupaten Temanggung menggelar tradisi Wiwit Panen Tembakau. Warga membawa tumpeng ke lahan tembakau di Lereng Sumbing dengan harapan mendapat kemakmuran. Tradisi panen awal tembakau ini digelar oleh para petani di Dusun Cepit Desa Pager Gunung, Kecamatan Bulu, Temanggung, Jawa Tengah. Tradisi dimulai dengan kirap dari tengah desa menuju ke lokasi areal persawahan di Lereng Gunung Sumbing. Tradisi panen awal tembakau ini digelar oleh para petani di Dusun Cepit Desa Pager Gunung, Kecamatan Bulu, Temanggung, Jawa Tengah. Tradisi dimulai dengan kirap dari tengah desa menuju ke lokasi areal persawahan di Lereng Gunung Sumbing. Kirap diikuti oleh warga dengan membawa nasi tumpeng dan ingkung ayam. Sesampainya di areal tanaman tembakau, sesepuh desa selanjutnya menaruh ubur rampe yang berisi jajanan pasar dan seserahan di bawah pohon tembakau. Selanjutnya, sesepuh desa memetik 12 daun tembakau sebagai pertanda petik awal tembakau. Menurut salah seorang sesepuh desa, jumlah 12 daun karena bertepatan dengan jumlah hari dan pasaran dalam perhitungan Jawa. Tradisi petik awal tembakau merupakan tradisi turun-temurun dari zaman dahulu. Tradisi selamatan wiwit tembakau ini setiap tahun dilangsungkan oleh warga terutama petani di Tegah Lereng Gunung, yaitu Lereng Gunung Sumbing, Sindoro, dan Prau. Selain sebagai bentuk selamatan, tradisi ini juga untuk memajatkan doa agar tanaman tembakau tahun ini sukses dan dapat mesejahterakan para petani. Selamatan wiwit tembakau di Lereng Gunung Sumbing, yang dilakukan selamatan secara adat karena memang masyarakat petani tembakau itu punya ritual-ritual dan tradisi-tradisi khas, yaitu untuk mendoakan dan mencari barokah supaya pertanian tembakau bisa jadi rezeki yang banyak. Sementara itu tembakau merupakan komoditas utama masyarakat temanggung, hampir 60% warga hidupnya mengandalkan komoditas ini. Namun luasan areal pertanian yang ditanam di tembakau kini mulai berkurang seiring dengan alih fungsi lahan. Sebagian petani mulai beralih untuk menanam komoditas lain seperti kopi, cabai, bawang putih, sayur mayur, dan jagung. Dari Temanggung, Didik Dono Hartono, Ainyus melaporkan.